Aparat gabungan TNI dan Polri memperketat pengamanan Ibu Kota Jakarta pasca penyerangan teroris di gedung Mabes Polri. Selain pengamanan kantor polisi, aparat gabungan juga menggelar patroli skala besar di sejumlah wilayah strategis di Jakarta. Bersenjata lengkap, aparat gabungan TNI Polri menggelar patroli skala besar pasca serangan teror di gedung rupa Tama Mabes Polri, Jakarta. Menggunakan senjata lengkap, petugas menyisir sejumlah ruas tol jalan protokol mulai dari jalan Medan Merdeka tepat-depan Istana Negara, jalan MH Tamrin, hingga jalan Jenderal Sudirman. Selain meningkatkan keamanan, petugas turut melakukan sterilisasi sejumlah gereja seperti gereja katedral dan gereja Immanuel. Aparat juga memperketat penjagaan di sejumlah markas polisi. Salah satunya penjagaan di Mapolres Metro Jakarta Pusat di kawasan Kemayoran. Polisi bersenjata laras panjang bersiaga di depan pintu akses keluar masuk gedung. Satu persatu bareng bawaan pengunjung diperiksa ketat aparat. Tidak hanya itu, sejumlah pengunjung harus menjalani beberapa tahapan pemeriksaan mulai dari kartu identitas diri hingga barang bawaan. Semua kendaraan pengunjung juga tidak diperbolehkan dibawa masuk ke halaman parkir Polres. Peningkatan pengamanan dilakukan guna mengantisipasi serangan aksi teror susulan. Di Jakarta Tim Liputan melaporkan.